Tahukah kalian sejarah Rakai Pikatan? Rakai Pikatan adalah Raja Medang ke-7 yang memerintah sekitar tahun 847 sampai 855. Dalam Prasti Wanua Tengah III, 908, ia memerintah antara tanggal 6 Maret tahun 847 sampai dengan tanggal 27 April tahun 855. Ia adalah Raja setelah Rakai Garung dan sebelum Rakai Kayuwangi. Namanya dikenal dalam Prasasti Wantil, Prasasti Mantiasih, dan Prasasti Wanua Tengah III. Pada Prasasti Munduan tahun 807 diketahui Empu Manuku menjabat sebagai Rakai Patapan. Kemudian pada Prasasti Kayu Muhungan tahun 824 jabatan Rakai Patapan dipegang oleh Empu Palar. Mungkin saat itu Empu Manuku sudah pindah jabatan menjadi Rakai di daerah lain. Selanjutnya menurut Prasasti Gondosuli, Empu Palar telah meninggal sebelum tahun 832. Kiranya daerah Patapan kembali menjadi tanggung jawab Empu Manuku. Pada Prasasti Tulang Airi bertahun 850, Empu Manuku bergelar Rakai Patapan. Menurut Prasasti Argapura tahun 863 termuat nama Rakai Pikatan bernama Pumanuku. Itu berarti Empu Manuku sudah pindah jabatan dari Patapan ke Pikatan dan menjabat sebagai kepala daerah Pikatan. Dalam Prasasti Wanua Tengah III yang diterbitkan oleh Raja Diyah Balik, disebutkan nama aslinya Rakai Pikatan Diyah Saladu. Sementara, hasil identifikasi di atas tentang Empu Manuku, berdasarkan urutan tahun Prasasti dan juga di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi. Kemungkinan lebih tepat disebut bahwa Empu Manuku berstatus sebagai Raja Daerah Patapan kemudian pindah jabatan menjadi Raja Daerah Pikatan pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Sedangkan nama ayah dari Rakai Kayuwangi, sesuai dengan yang disebut dalam Prasasti Wanua Tengah III yaitu Diyah Saladu. Menurut Prasasti Wanua Tengah III, Rakai Pikatan membangun ibu kota baru di desa Mamrati sehingga ia pun dijuluki sebagai Rakai Mamrati. Istana baru itu bernama Mamrati Pura, sebagai pengganti ibu kota yang lama, yaitu Mataram. Prasasti Wanua Tengah III juga menyebutkan bahwa Rakai Mamrati turun tahta dan menjadi Brahmana bergelar Rakai Mamrati Sang Jatiningrat pada tahun 856. Prasasti Wanua Tengah III juga menyinggung pernikahan Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan dengan seorang putri beragama lain. Para sejarawan sepakat bahwa putri itu ialah Pramuda Wardhani dari wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana, sementara Rakai Pikatan sendiri memeluk agama Hindu Siwa. Pramuda Wardhani adalah putri Samaratungga yang namanya tercatat dalam Prasasti Kayu Muhungan tahun 824. Pramuda Wardhani bukanlah satu-satunya istri Rakai Pikatan. Berdasarkan Prasasti telahab diketahui istri Rakai Pikatan yang lain bernama Rakai Watan Empu Tamer. Kiranya saat itu gelar Empu belum identik dengan kaum laki-laki. Selir bernama Rakai Watan Empu Tamer ini merupakan nenek dari istri Diyah Balitung, yaitu Raja yang mengeluarkan Prasasti Mantiyasih, 907. Balaputra Dewa Putra Samara Grawira adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Teori populer yang dirintis oleh sejarawan Krom menyebutkan bahwa, Samara Grawira identik dengan Samara Tungga sehingga secara otomatis, Balaputra Dewa adalah saudara Pramuda Wardhani. Dalam Prasasti Wantil disebutkan bahwa Sang Jatiningrat alias Rakai Pikatan berperang melawan musuh yang membangun pertahanan berupa timbunan batu di atas bukit. Musuh tersebut dikalahkan oleh Diyah Lokapala Putra Jatiningrat. Dalam Prasasti itu terdapat istilah Walaputra, yang ditafsirkan sebagai Balaputra Dewa. Akibatnya, muncul teori bahwa telah terjadi perang saudara memperebutkan tahta sepeninggal Samara Tungga yang berakhir dengan menolak anggapan bahwa Samara Grawira identik dengan Samara Tungga karena menurut Prasasti Kayu Nguungan, Samara Tungga hanya memilih seorang anak bernama Pramuda Wardhani. Menurutnya, Samara Grawira lebih tepat disebut sebagai ayah dari Samara Tungga. Dengan demikian, Balaputra Dewa merupakan paman dari Pramuda Wardhani. Menurut sejarawan Bucari, di Bukit Ratu Bakat tidak dijumpai Prasasti atas nama Balaputra Dewa, melainkan atas nama Rakai Walaing Empu Kumbahayoni. Mungkin tokoh ini yang memberontak terhadap pemerintahan Rakai Pikatan karena ia juga mengaku sebagai keturunan asli pendiri kerajaan, yaitu Sanjaya. Sementara itu istilah Walaputra dalam Prasasti Wantil bermakna Putra Bungsu. Jadi, istilah ini bukan nama lain dari Balaputra Dewa, melainkan Jukan untuk Diah Lokapala, yaitu pahlawan yang berhasil mengalahkan Rakai Walaing, musuh ayahnya. Dengan demikian, teori populer bahwa telah terjadi perang saudara antara Rakai Pikatan melawan iparnya, yaitu Balaputra Dewa mungkin keliru. Kiranya Balaputra Dewa meninggalkan Pulau Jawa bukan karena kalah perang, tetapi karena sejak awal ia memang sudah tidak memiliki hak atas tahta Kerajaan Medang, mengingat ia bukan Putra Samara Tungga melainkan adiknya. Wangsa Sailendra di bawah pimpinan Dara Nindra berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya, bahkan sampai Kamboja. Sepeninggal Dara Nindra, kekuasaannya diwarisi oleh Samara Grawira. Mungkin ia tidak sekuat ayahnya karena menurut Prasasti Pongar, Kamboja berhasil merdeka dari penjajahan Jawa pada tahun 802. Atas dasar tersebut, sepeninggal Samara Grawira mungkin kekuasaan Wangsa Sailendra dibagi menjadi dua, dengan tujuan agar pengawasannya bisa lebih mudah. Kekuasaan atas Pulau Jawa diberikan kepada Samara Tungga, sedangkan kekuasaan atas Pulau Sumatera diberikan kepada Balaputra Dewa. Prasasti Wantil disebut juga Prasasti Siwagra yang dikeluarkan pada tanggal 12 November tahun 856. Prasasti ini selain menyebut pendirian Istana Mamratipura, juga menyebut tentang pendirian bangunan Suci Siwagra, yang diterjemahkan sebagai Candi Siwa. Berdasarkan ciri-ciri yang digambarkan dalam Prasasti tersebut, Candi Siwa identik dengan salah satu Candi utama pada komplek Candi Prambanan. Dengan demikian, bangunan utama pada komplek tersebut dibangun oleh Rakai Pikatan, sedangkan Candi-Candi kecil lainnya mungkin dibangun pada masa Raja. Prasasti Wantil juga menyebutkan bahwa Rakai Pikatan alias Rakai Mamrati turun tahta menjadi Brahman bergelar Sang Jatining Ratat pada tahun 856. Tahta Kerajaan Medang kemudian dipegang oleh Putra Bungsunya, yaitu Dialo Kapala alias Rakai Kayuwangi. Penunjukan Putra Bungsu sebagai Maharaja ini kiranya berdasarkan atas jasa mengalahkan Rakai Walain Empu Kumbahayoni Sang Pemberontak. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan karena kelak muncul Prasasti Munggu Antan atas nama Maharaja Rakai Gurunwangi. Nama ini tidak terdapat dalam daftar Raja Prasasti Mantiyasi, sehingga dapat diperkirakan pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi telah terjadi perpecahan kerajaan. Nama Rakai Gurunwangi Diasaladu dan Diasranu ditemukan dalam Prasasti Plaosan setelah Rakai Pikatan. Mungkin mereka adalah anak Rakai Pikatan. Atau mungkin juga hubungan antara Diasranu dan Diasaladu adalah suami istri.